Mohon maaf Rob, let call Membagi waktu Banyak manten dino Dino api Manten perempuan sudah disiapkan disini Ada disini atau dimana Nanti kelamaan Ayo disiapkan sekarang Binarak disitu Biar gak kelamaan berjalan Alhamdulillah anakku yang ganteng Siap nikah Karena siap micnya dipagang Siap nikah Nikah dengan Devita Prinanda Binti Bapak Hendra Priyawan Mas Gawin Umroh hutang alat shalat dan emas 5 gram Umroh hutang Emas 5 gram Alat shalat Sudah siap semuanya Setelah menikah sayang istrinya Setia Sabar 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 Loman Sanggup Sanggup Tanda tangan Alhamdulillah Ini tanda tangan Loman Direkam loh ya Medit Medit Daging Lali ya tanda tangan Alhamdulillah Setelah menikah Pingin punya anak Pingin Anak yang bagaimana Anak yang soleh-soleha Apa arti ini soleh-soleha Yang Lengkap lah insyaallah Lengkap itu apa Lengkap Hablu minallah Hablu minanas Hablu minal alam Contohnya bisa mendoakan orang tua Amin Apalagi Anak soleh itu anak yang berbakti dan nurut sama orang tua Amin Terus kemudian Sotakoh Cariah Sugih Ahli Zakat Sugih Ahli Zakat Ahli Zakat Nomor 2 Bersihkan rohani Baca Qur'an Baca Qur'an Waduh Nah Qur'an Barang Rasulullah Paham Umat Baca Qur'an Kalau sudah begitu Satu ayat saja Yassin Cukup Bojomu Tau Mari Tapi Kur'an Wudu Kur'an Ada Usholah Menunaikan sholat Ulama Jumuruh Menyepakati Yang dimaksud Rasulullah Itu adalah sholat hajat Minta dengan sesungguhnya Bukan asal minta Beda loh nak Anak minta dengan duduk Dengan minta sambil jalan-jalan Orang tua beda memberinya Begitu pula Allah Memberi anak yang solih betulan Lakukan dengan sholat hajat Mintanya bakt hajat Setelah itu Berdoa Ya Allah Anak Ya Allah Ahli zakat Ya Allah Anak Terus nomor lima Faktu Khartakum Anasidum Datangi istrimu Sesuai dengan Waktu yang kau mau Dan datanglah Dengan senyuman Ojo karu Maring-maring Maring-maring Mesem Anak yang ganteng Anak ayah Ya Nggak apa ya Anak maring-maring Buruk anakmu Ojo ya nak ya Sipah Tak paring ilustrasi Biar paham Mengapa kok ada wudu Dan lain-lain Pak Tani pintar Tandur Pak Tani Tanam berbekal ilmu Orang tua yang pintar berbekal ilmu Anakku Wudu dulu Baca Quran dulu Sholat hajat dan berdoa Insya Allah Hasil tanamannya pun menyenangkan dan berbuah Berbeda dengan orang tua yang asal tanam dengan modal nafsu Sehingga tiada bisa yang ditunggu untuk menyenangkan Paham anakku Paham Siap Siap berdoa dulu Siap Sanggup wudu dulu Sanggup Tanda tangan Alhamdulillah Podoh-podoh nandur Nguhohlan orang Hati-hati Di situ intinya Setelah menikah tinggal di mana Rengganteng Di rumah bantaran Oh bantaran Setelah menikah Rizikimu lancar Amin Beli rumah yang luas Amin Mobil yang pantas Tersisa duit kececeran Belikan kambing Amin Alhamdulillah Setelah umrah selesai Cita-cita dan harap menabung untuk hajinya Amin Faham anakku Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Amin Yes Kalau sudah begitu Semuanya insya Allah dalam rita Allah Kepingin sugi ya anakku Pingin Sukalah buka tangan ibukmu Karena di tangan ibukmu Mambau rizik ada sumber rezekimu Semakin sering kau buka tangan ibu Semakin terbuka pintu rezekimu Semakin banyak kau beri ibu Semakin banyak Allah berikan rezeki kepadamu Kesimpulan Jangan bahil kepada ibukmu Awas loh nak Ibu manusia sayang diantara yang sayang Mata kita belum bisa pandang Telinga kita belum bisa dengar Bibir kita belum bisa ucap Ibu sudah mengajak bicara ketika kita di dalam perutnya Pegang perut beliau Atas kita diajak bicara Pinter ya nak Bejomul ya urimu nak Sogeh sampai ya nak Ya Allah Manusia manapun belum ada yang berdoa Ibu kita sudah panjatkan doa Dan doa itu telah diijabai Allah Sehat jasmanimu Sehat rohanimu Dan Allah pun memberi hadiah seorang istri yang soliha Terima kasih telah menonton